Program Lombok Timur Berantas Rentenir melalui kredit tanpa bunga untuk kredit usaha rakyat sapi akan kembali dilaksanakan. Namun, bagi masyarakat penerima manfaat yang memiliki tunggakan pada pihak rekanan, diharapkan dapat segera dituntaskan. Program Berantas Rentenir melalui kredit tanpa bunga yang disediakan pemerintah daerah terlaksana cukup baik, bahkan dinilai berdampak besar dalam pertumbuhan geliat ekonomi di daerah. Dari 5 miliar rupiah anggaran yang digelontorkan untuk subsidi bunga bank bisa terbeli 5.500 ekor sapi dengan harga 15 juta rupiah per ekor. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lombok Timur Haji Masyur menyampaikan, program Lotim Berkembang akan kembali dilaksanakan setelah tersendat akibat adanya wabah penyakit mulut dan kuku yang banyak menyasar sapi ternak di Lombok Timur. Penanda tanganan kesepahaman dengan PT Asuransi Umum Bumi Putra Muda atau BUMIDA menggantikan Jasindo sebagai penyedia asuransi juga sudah dilakukan. Dalam waktu dekat, BUMIDA juga akan melakukan survei lapangan melihat kondisi sapi yang menerima asuransi. Membangun komunikasi dengan tiga pihak rekanan, pemberi pembiayaan kredit usaha rakyat juga akan kembali dilakukan di Sena Kesuan. Terlaksananya kembali program Lotim Berkembang diharapkan berjalan dan terrealisasi sesuai harapan, baik pada realisasi penyaluran dana oleh bank penyalur maupun penerima asuransi yang berhak diterima petani peternak. Masur turut mengapresiasi aksi pihak rekanan yang memberikan kurman diri kepada eks penerima program Lotim Berkembang. Namun tidak dipungkiri jika masih terdapat nasabah atau penerima manfaat yang memiliki tunggakan yang diharapkan dapat segera dilunasi guna memastikan kelancaran program Lotim Berkembang pada masa mendatang. Kelanjutannya berkembang setelah selama ini kita katakan tidurnya tempat Pemka dan akibat daripada PT Asuransi Jiwa, apa namanya, Jasindo, Jasindo yang selama ini kemitra dengan kita ini kan sudah memutuskan hubungan dengan kita dan lagi dia bergabung dalam rangka asuransi ternak. Sementara kita beberapa hari ini sudah melaksanakan MOU, sudah mendatangkan MOU dan Bumpadi juga dengan BUMIDA. Nah, selesai baru. Nah, setelah selesai pelaksanaan ini, baru mungkin kita akan eksen juga akan bersama dengan BKIA karena BKIA masih tertinggal untuk tahun ini 67 ekor. Hari Senin besok BUMIDA akan langsung turun ke lapangan untuk memeriksa hawan-hawan yang kita masukkan asuransi tahun ini. Kalau kaitannya dengan anggaran, sebenarnya kami di asuransi sudah menyiapkan anggaran 200 juta. Cuma karena kondisi Pemka sekarang ini kan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Jasindo itu sudah tidak lagi bersama kita, makanya kita biarkan anggaran itu sehingga agar itu kemungkinan akan beralih dia ke BUMIDA. Itu juga asuransinya. Petani peternak sapi saat ini dihimbau untuk tidak risau dengan kondisi sapi di Lombok Timur. Pasalnya, Disna Kesuan mengklaim telah berhasil melaksanakan vaksinasi dengan capaian 95 persen dan sejauh ini belum ada ditemukan kembali adanya kasus PMK di daerah. Ahmad Zulkarnayin, lalu Halili, Selaparang TV, melaporkan.